Hai guys, balik lagi di LLG Kali ini kita akan bahas 7 game yang paling berpengaruh di Indonesia Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel LLG Agar kalian gak ketinggalan berita seputar games, movie, dan gadget Super Mario Bros Merupakan game yang dibuat oleh Shigeru Miyamoto di tahun 1985 Game ini dianggap berpengaruh di Indonesia Karena banyak orang yang mengenal video game melalui Super Mario Bros Yang merupakan bonus bundle dari konsol Nintendo Counter Strike 1-6 menjadi game yang membuka gerbang bisnis gaming center dan esports di Indonesia Tanpa Counter Strike ini, mungkin Indonesia tidak akan mengenal warnet dan esports seperti sekarang ini Ragnarok Online Merupakan game MMORPG paling populer di Indonesia yang pertama kali dipublish oleh Lito Datarindo Fortuna Melalui Ragnarok Online Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!